Air sumur kamu berminyak, berwarna kuning keruh dan juga berbau besi Apakah air ini bisa disaring dan bisa digunakan dalam sehari-hari? Bagaimana proses penyaringannya dan kira-kira filter apa saja yang pas untuk bisa menyaring air yang kondisinya seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini adalah sumur di rumah admin Ini sumur bawaan dari developer perumahan Jadi setiap rumah yang ada di sini di rumah admin bakal dapat sumur ini Sebagian besar sumur ini kebanyakan ditutup oleh pemilik rumah Karena akan digunakan misalkan untuk membangun kamar mandi atau dapur atau ruangan Tapi ya karena admin belum punya biaya untuk bisa melakukan itu Jadi ya sumurnya masih terbuka lebar seperti ini Ya karena sumurnya terbuka maka admin coba gunakan airnya Apalagi di awal-awal perumahan ini ya Di awal-awal admin menghuni perumahan ini Salah satunya adalah untuk kebutuhan MCK Terutama untuk siram-menyiram ya Admin gunakan air ini Dan terkadang juga ketika musim hujan Itu admin gunakan airnya untuk kebutuhan mandi Ya dipaksakan bisa lah ya untuk kebutuhan mandi Karena air di perumahan ini air bersih itu susah Kalau mau punya air bersih Ya harus beli Pakai air tandonan mobil yang dijualnya itu kisaran 75-100 ribu Per 1000 liter sampai 1200 liter Dan dalam sebulan admin bisa beli 2 kali Tentunya bakal merepotkan sekali ya Sangat-sangat Kena banget di harganya itu Mekadar itu ya mau gak mau menggunakan air ini Nah karena penggunaannya dilakukan sehari-hari Ya apalagi di musim kemarau seperti ini Lihat aja kondisi airnya itu surut ke bawah ya Dimana airnya semakin menguning Semakin berminyak dan berbau besi Itu bakal membuat Ya ini semakin tidak layak untuk digunakan Kalau di musim hujan itu airnya masih lah ya setinggi ini nih Garis putih Tapi kalau musim kemarau itu sampai ke bawah Seperti saat itu musim kemarau Maka admin coba filter airnya menggunakan Rangkaian filter yang sebisa mungkin admin bisa miliki Admin bisa beli Contohnya seperti ini Nah sebagaimana yang sering kamu lihat Muncul di beberapa video kebelakang Admin menggunakan filter tabung Salah satunya ini Filter tabung pingwin bleu Di pasaran ada banyak banget Untuk filter tabung model seperti ini ya Ini salah satunya saja Nah untuk bisa menyaring air yang berminyak Juga berbau karat besi Kemudian bawa warnanya kuning keruh Itu yang admin gunakan Dan juga bisa kamu gunakan Yang pertama adalah untuk susunan awalnya Bisa menggunakan ini nih Filter mekanik Yang mana bentuknya seperti ini kalau dalam kondisi bagus Itu bisa kamu taruh di rangkaian awal Ini kan posisinya yang rangkaian awal Satu Dua Dan tiga Yang mana ini airnya masuk Didorong oleh pompa ini Dan ya ini salurannya Saluran sedot ya dari sini Nah ini biasanya admin gunakan selang ini Kalau mau menggunakan air sumur tadi Kalau sekarang sudah menggunakan air hujan ya Admin sedot Tapi sebelumnya itu bisa menggunakan air sumur dari jalur ini Jadi air sumur disedot oleh pompa menggunakan pipa satu in ini Kemudian masuk ke dalam mesin Kemudian disalurkan ke dalam filter Nah filter pertamanya itu adalah filter mekanik yang putih Nah untuk filter kedua ini Kamu bisa gunakan filter GAC atau filter CTO Ya sederhananya filter karbon itu sebenarnya ya Contohnya ini filter karbon Atau kalau dalam bentuk masih bagusnya itu seperti ini Silahkan pilih mau yang GAC atau CTO Biasanya yang GAC itu sedikit lebih mahal daripada CTO Dan ini admin gunakan yang 5 mikron semua ya Mulai dari yang mekanis Karbon itu semuanya 5 mikron Nah fungsi dari filter yang mekanis ini Ya tentu dia akan menyaring warna kuning Karena biasanya ada debu Ada kayak tanah liat Menyaring kotoran kasar halus Itu biasanya disaring oleh filter mekanik ini Dan oleh karena itu juga bisa kamu lihat Tabung dari filter admin itu warnanya menguning ya Karena efek dari menyedot air sumur tadi Padahal aslinya itu warnanya putih bening Putih transparan Bening transparan lebih tepatnya Kalau sekarang sudah menguning Karena efek menyedot air sumur tadi Jadi dia lain cap kuning-kuningnya itu di housing atau di wadahnya ini Jadi kotoran kasar, halus, pasir, debu, dan tanah liat itu yang serbuk-serbuknya itu disaring oleh filter mekanik Nah kalau sudah disaring oleh filter putih atau mekanik tadi Kemudian dialirkan ke ini nih Filter Karbon aktif atau filter CTO Yang admin gunakan ini yang CTO ya Kamu bisa gunakan juga GAC Ini fungsi dari filter GAC atau CTO Atau filter karbon aktif adalah untuk mengurangi Atau bahkan bisa menghilangkan Rasa bau dari ya air yang berminyak tadi Yang besi-besi, bau besi tadi Fungsinya itu Yaitu dengan menggunakan filter karbon Jadi rasa air yang asam Kemudian juga baunya besi Itu juga bisa disaring oleh filter karbon Nah yang ketiga kalau kamu lihat ini sama ya Ini sebenarnya karena sekarang sudah gak nyedot lagi air sumur Jadi admin genti dengan semuanya CTO Tapi kalau misalkan kamu mau nyedot air sumur Seperti yang tadi berminyak, warna kuning Kemudian bau besi Yang ketiga ini kamu genti dengan media filter atau cartridge filter Greensand manganese Yang seperti ini nih Harganya biasanya satunya itu 50 ribuan ya Tergantung dari merek Greensand manganese Nah kamu taruh di rangkaian paling terakhir Itu fungsinya hampir mirip dengan yang karbon Tapi dia lebih fokus kepada untuk Menyaring, mengurangi, bahkan Sampai menghilangkan untuk zat besi Atau bau besi dari air tersebut Nah kalau kamu mau tambah lagi dengan rangkaian satunya lagi Kamu bisa tambahin dua untuk karbon aktifnya Semisal ada GAC, ada CTO, di belakang ada manganese Tapi kalau cuma tiga ya kamu bisa gunakan filter mekanik Filter CTO atau GAC Yang di belakang ini adalah Greensand manganese Nah kalau sudah ketiga itu biasanya air akan keluar dalam kondisi bagus Ya ini hanya ilustrasi aja ya Jadi admin biasanya ngeluarin airnya disini Untuk kebutuhan mencuci dan juga wudu Biasanya airnya sudah bening Ya ini saingnya admin gak sempat video ini untuk airnya itu Tapi admin sudah pernah cicip sendiri airnya itu Yang awalnya bau besi Kemudian warna kuning Kemudian juga rasanya asam Asam banget Itu sudah gak sama sekali Sudah admin cicip banget Pake lidah itu bener-bener gak ada rasanya Cuman efek sampingnya adalah Ya itu tadi Tabung jadi warna kuning seperti ini Kemudian pipa di dalam ini tentu juga bakal ada warna kuningnya Kemudian di bagian dalam-dalam ini juga kena semua Kemudian juga Umur dari cartridge ini jadi gak lama ya Jadi dalam jangka penggunaan pengalaman admin itu Setengah bulan itu sudah ganti Ya tentunya penggunaan sehari-hari juga tergantung Kalau misalkan kamu gunain airnya itu dalam jumlah banyak Mencuci Mungkin untuk mandi Untuk kebutuhan lain Ya tentunya umur dari cartridge filter ini akan cepat Cuman ya kalau penggunaan normal ya Admin ngalamin sendiri itu setengah bulan Baru habis Ya syukurnya sekarang sudah ada air hujan Dan syukurnya lagi sekarang sudah masuk jalur distribusi air bersih dari PDAM Sehingga ya filter ini hanya fokus pada penyaringan kotor yang kasar halus Misalkan air PDAM Ada yang kayak lumpur Terkadang ada seperti dedek Dan juga rasa itu lebih diperbaiki lagi Ya admin hanya gunakan filter ini Filter mekanik dan dua filter CTO Jadi buat kamu yang punya kondisi air di rumahnya Dan khususnya air sumur yang berminyak warna kuning Juga rasanya asam Lalu baunya besi kuat banget Bisa menggunakan rangkaian atau susunan filter tadi Yang tentunya kalau sekarang sudah banyak banget ya Admin cek di Youtube Itu yang menggunakan sistem oksidasi Kayak dikasih air rasi Itu juga bagus Cuman kalau kamu sudah kepalang tanggung Sudah kebeli nih filter seperti ini Ya gak mungkin kan dibuang Ya gunakan aja seperti susunan filter yang sudah admin sebutkan tadi Di toko online sudah banyak cartridge nya itu dijual Silahkan kamu pilih mana yang menurut kamu terjangkau Yang penting yang pertama adalah filter mekanik Yang kedua itu GAC atau CTO Yang ketiga adalah green sand manganis Itu semuanya based on pengalaman admin Semoga bermanfaat Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu See ya Terima kasih telah menonton